Pemirsa yang Anda lihat ini adalah jenis sapi mental, tapi pada kondisi baru saja dibeli dengan kondisi tubuh yang tidak gemuk. Dan sapi ini adalah milih Bapak Budiman di Desa Jumlangan, Banguntapan, Bantul. Dan pada kesempatan ini kita nanti akan mencoba memantau pemeliharaan sapi ini dengan menggunakan fitrna. Ya Pak Budiman ini, Pak Budiman memang sengaja membeli sapi yang kurus atau bagaimana ini Pak Budiman? Ya, jadi saya membeli sapi yang kurus memang percobaan akan saya coba pakai produk masak. Ini baru di tempat saya 8 hari. Terima kasih atas informasinya, kita akan berlanjut ke hari-hari berikutnya. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah ini bekas dari NASA dan saya melihara sapi ini dari tarikurus 40 hari. Saya kombinasi NASA sama fitrna ini, 1 hari 1 tutup botol ini. Alhamdulillah lebih bagus kembangannya. Mungkin saya bisa memantaui dengan peternak yang lain yang di sini nih, dengan Pak Siawan ini Pak? Saya ini Pak Kanto. Pak Kanto. Bagaimana Pak Kanto menurut pendapat Pak Kanto setelah melihat kondisi sapi yang menggunakan NASA dan peternak Pak? Terima kasih dari bapak yang telah memandu adanya NASA. Ini saya juga tertarik dengan kerja dari Pak Budiman selama ini. Yang mana komposisi daripada NASA yang diberikan oleh Pak Budiman, setiap hari saya mengamati karena saya tandang di sebelahnya. Jadi setiap hari itu akan diberi komboran. Komboran itu dua kali, pagi dan sore. Kalau pagi hari itu satu tutup botol NASA yang kecil itu sama kurang lebih 10 liter ya Pak Budiman selama itu. 10 liter air sama ampas tahu. Nah ini satu botol itu dan ternyata dia sangat tertarik dan kota Jawa itu nambah dokoh gitu ya. Nah semakin kotorannya tidak masuk, semakin dotoh dan merancang makanan-makanan yang lain. Misalnya diberi makan jerami-jerami kering sosok, wah sudah apa lagi hijauan-hijauan yang seperti kolonjono itu senang sekali. Nah itu pertama, yang kedua, kotoran sapi itu tidak apa ya, tidak bau sekali gitu loh. Ya misalnya kondorol itu tidak bau sekali, dan ternyata selama 40 hari kerja yang pakai NASA itu kelihatannya sangat menarik gitu loh. Alangkah baiknya bila NASA itu ya nanti bisa diterima oleh kawan-kawan kelompok sini gitu, kelompok Andini Tari ini. Bapak sendiri gimana Pak, setelah melihat perkembangan satunya Pak? Setelah melihat, kita mengamati selama 40 hari ini, kita sudah tertarik dan nanti kita akan juga masuk dalam program NASA. Jadi, kita bagi pengurus kompok Andini nanti akan menganjukkan sama kawan-kawan alangkah masuk ke NASA. Terima kasih telah menonton!